Yawma la yanfa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuasa itu adalah ibadah Kalau dilakukan dengan ketentuan syarat-syaratnya Pakai ibadah itu syah di dalam syariat Tapi si pelaku ibadah Ada hal-hal yang diperhatikan Kalau dia misalnya bersama dengan puasa Berbuat hal yang menyelisihi syariat Maka hal yang menyelisihi syariat ini dilihat hukumnya apa Kalau dia adalah perbuatan syirik akbar Yang mengeluarkan dari keislaman Maka tidak syah puasanya Dan puasanya tidak diterima Puasanya tidak diterima Masyarat diterima ke amalan adalah keislaman Adapun kesyirikan itu akan menghancurkan seluruh amalan Dan ku akan menjadi orang yang merugi Di tempat yang lain ketika disebutkan Belasan Nabi dan Rasul Kata mereka berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalan yang mereka lakukan Dan di hari kiamat Amalannya dibahasakan dalam Al-Quran Kami hadapi amalan yang mereka lakukan Lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan Tidak dianggap Adapun kalau perbuatannya Selain syirik akbar Misalnya syirik asgar Seperti dua contoh yang disebut oleh penanya tadi Atau Misalnya Tadi penanya sebut contoh Menggantung jimat-jimat ya Dan menanami Itu bentuk dari Mendatangi dukun Mendatangi dukun itu Kalau dia Cuman bertanya saya Itu hukumnya Diterangkan di ruwet muslim Datoqbal lahu salatul arba'in alayla Tidak diterima solatnya Saha empat puluh malam Kalau dia mendatangi dukun Dan dia percaya Ucapan dukun tersebut Iya Maka di dalam hadith yang lain Dikatakan Maka dia telah kafir Terhadap apa yang diterunkan kepada Nabi Muhammad Adapun menggantung jimat-jimat Itu Dia yakini sebagai sebab Menolak bala Itu masuk di dalam syirik asgar Dan syirik asgar itu Itu dosanya lebih besar dari dosa yang paling besar Lebih besar dari dosa membunuh Dosa berdina Ini kalau kesyirikan Demikian pula dosa-dosa besar Itu tidak Membatalkan puasa Dan seorang yang berpuasa itu Disifatkan dengan sifat-sifat yang agung di dalam Al-Quran Dan kesempurnaan mereka itu Dengan ibadah dan ketahatan Setelah kita terangkan sejumlah ayat Selama pertemuan kita di Ramadan ini Al-hal yang memperjelas Sifat-sifat dan hati Orang yang berpuasa itu Semoga Allah memberi tawfiq Ta'ala semuanya Wallahu ta'ala ala